Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Ketenagakerjaan bakal memberikan beasiswa penuh bagi dua anak Salmiati Mingsi, 52, anggota KPPS Desangadirejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas di TPS 7 Desangadirejo, Kecamatan Kromengan, pada Kamis, 15 Februari 2024, sore sekiran, pukul-pukul 14.30 WIB. Diduga punya riwayat sakit jantung, Almarhumah Salmiati pun sempat pingsan saat proses penghitungan suara sebelum akhirnya, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Wafah Husada Kepanjen. Kepastian pemberian biaya pendidikan secara penuh bagi dua anak Salmiati itu, disampaikan langsung Kapolres Malangaka BP Putu Holis Ariana ketika bertaksiah di Rumah Mendiam Salmiati, Senin, 26 Februari 2024, sore. Sementara itu, Almarhumah Salmiati meninggalnya dua putrinya yang bernama Naswa Cahya Mutiara, 21, Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA, Kepanjen, semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Titus Almiradewi, 16, yang masih duduk di bangku kelas 12 SMK. Sementara bantuan dari BPJS ketenaga kerjaan sebesar 247 juta rupiah dan beasiswa penuh pada dua putri Almarhumah Salmiati. Kedua putri Almarhumah yang kini berstatus yatim piatu itu, juga menerima tali asih berupa uang tunai dari Kapolres Malang. Kami dari Polres Malang tentunya perempati atas suamatnya Ibu Sulis, selalu salah satu KPPS di Kecamatan Gomenan. Kedatangan saya di sini juga memberikan semangat kepada dua putri Almarhumah Almarhumah yang ditinggalkan oleh Almarhumah Ibu Sulis. Alhamdulillah sudah ada bantuan dari pemerintah dalam alimi provinsi, tadi ada covering BPJS untuk Almarhumah dan juga ada beasiswa yang nanti didapat oleh Kedua Putri Almarhumah ini sampai lulus kuliah. Selain diberi beasiswa, apa yang ditinggalkan? Diberi beasiswa, terus tadi dikasih juga sama pemerintah, tempron. Rencananya buat apa? Ada pesan mungkin ini buat apa? Tidak ada pesan apa-apa, cuman nanti ya digunakan sebaik-baik mungkin. Terima kasih.